Halo Sobat Gamer, Assalamualaikum dan selamat datang kembali di Serberus Game TV Masih bareng saya, Serberus, yang dalam beberapa menit ke depan akan nemenin Sobat Gamer semua untuk memainkan game Call of Duty Warzone Yes, dimana ada Warzone, disitu ada Intel Drop yang baru ya Yes, kali ini kita kedatangkan sebuah Intel baru yang berjudul New Threat, ancaman baru Jadi lagi-lagi si Ghost memberikan sebuah Intel pada kita ya Dan dimana Intel itu pasti akan berguna buat cerita kedepannya seperti apa ya di game ini Ya, Sobat Gamer bisa lihat ya bahwa yang saya pakai ini karakter si Ghost ya Tapi bukan ya, nanti saya nggak akan pakai si Ghost ya Ini cuma pamer doang, new skin dari Ghost ya, The Beyond The Pale Oke, so sesuruh apa Intel yang akan kita hadirkan Sorry, yang akan dihadirkan oleh game Call of Duty ini Tanpa tunggu lama-lama lagi, let's check it out Oke, so kita lihat langsung apa yang ada di dalam misi tersebut ya Nih, sepertinya bisa lihat ya disini ada misi baru yang berjudul New Threat Seperti sudah saya bilang dan lagi-lagi Ghost memberikan sebuah message baru ya Kita harus mencari lokasinya dimana Oke, ada kincir angin kayak gitu Kayaknya ini di Krovnik Farmland kalau nggak salah ya Pokoknya di daerah farm lah Di Karung dan di deket Jerami Kita harus ngambil coin-nya Dan terus ini kalau daerah windmill kalau nggak salah ya Di daerah windmill-nya Kincir-kincir angin Tapi yang jelas pasti saya yakin ini di Krovnik Farmland ya Oke, kita langsung menuju saja ke TKP Oke, here we go Ada di farmland ya Ada di daerah kincir angin dan kita langsung aja terjun Rewati-kincir angin dan kita langsung aja terjun jerami gitu ya tempatnya oke, that was fun enggak juga sih sekarang kita langsung cek intel berikutnya ya oh lagi-lagi, Armistice 31 left intel at the campsite hmm, jadi dia kayaknya ngebuka camp ngebuka tenda ya dan kita lihat informasinya apa cuma cari kertas dari si ghost ya 31 left us something meninggalkan kita sesuatu campsite east of stadium jadi kita harus ke sebuah camp di timur stadion alright so, what are you waiting for? let's do this ok, the next location is the campsite jadi ceritanya si Armistice 31 ini masang tenda ya di sebelah timur stadion dan oke katanya si daerah sini oh iya bener daerah sini si ada yang memasang tenda disini ada kampak ada apa dan kita ambil intelnya disini ada sesuatu yang ditinggalkan oleh dia si armistice 31 kita masih belum tahu siapa orangnya dan oke we got the intel so what we do next survive let's do this alright so let's see for the next intel oke oh here we go again Z and Perseus want more power jadi si Zakaev dan si Perseus musuh yang akan dihadapi di Call of Duty Black of Cold War menginginkan kekuatan yang lebih so let's see what happen next to this oh wow 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 intelligent information cable dari CIA ya power grid hydroelectric dam dam tempat bendungan air edler was old school lagi-lagi ngomongin edler ini kayaknya bener sih super seus bener gak sih oh tapi enggak sih edler was old school one of the CIA's best jadi disini dibenerin ya edler old school old school tuh istilah jadi kayak dia udah bener-bener jago lah udah bener-bener veteran lihai gitu jadi salah satu agency yang terbaik hunting perseus mean he was onto something big jadi memburu si Perseus tuh artinya si edler ini sedang mengincar pencar atau sedang berkutat berkutat dengan sesuatu yang besar ya disini di negara kastovia ya mengat negara dimana Verdansk berada subjeknya Perseus of course informasinya dari si edler oke jadi mungkin disini fix ya jadi si edler itu bukan Perseus mungkin atau mungkin kaki tangannya I don't know disini authorize nya ya disini disensor ya tahunnya juga tahun berapanya disensor Perseus moving in northern region jadi si Perseus bergerak ke daerah utara ya Verdansk dem ya saya paham jadi tempat bendungan ini ya bendungannya Verdansk routing massive amounts of power jadi dia sedang menggerakkan sebuah tenaga yang sangat gede ya energi yang sangat besar mungkin bunker ini apa ya deeper jadi lebih jauh gitu yang jadi bukan hanya sekedar bunker biasa gitu alright so disini terlihat ada Perseus ya dan seseorang atau mungkin Perseus nya dua orang alright oke dengan begini apa yang harus kita lakukan kita harus pergi ke Verdansk dem ya bendungan Verdansk oke so let's do this oke oke saya disini cuma megang kabur dia aduh oke ini dia reaktor nya what would you do reaktor nya kita cari di oh ini dia oke jadi kita bisa lihat ya ada reaktor ada reaktor bukan reaktor ya pihak pembangkit energi yang yang gede ya dan alright oh gas nya udah mau bergerak ayo kita pergi dari sini oke that was fun that was close ya hampir aja tadi mati untung gak dia nya kabur so the next intel it's sketch could provide a monument clue oke jadi disini ada sebuah monument dan oh iya ini adalah sebuah gambar saya gak tau dari siapa tapi yang jelas saya tau ini dimana it's a park hahaha so what are you waiting for let's do this alright here we go let's see let's see let's see semoga aman oh ada yang kesana juga ada yang ngincer ringgal juga sepertinya ya oke kita ambil ringgalnya oke aduh cuma ada ini enemy dropping into the AO oke that was close terus hati-hati kalau yang jelas itu tadi monumen ini ya tadi sempat baca karena ada orang itu tapi k tidak il hai 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 Oke jadi ini adalah monumennya ya sebetul bisa lihat ini masih lembang Rusia 11 1941 dan 1945 Oke jadi terjadi sesuatu di sini ya saya enggak tahu tulisannya apa nih kalau sobat gamer yang tahu terutama Captain gaming ya ya bener-bener Comrade Overse ya sebetulnya bisa baca in apa ini maksudnya gitu pasti artinya apa dan tulisannya apa hai 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 oke hai oke so for the next Intel is sorry oke see find the source of the backup power Hai ini kayaknya tulisannya segoes ya disrupt the satellite array jadi kita harus diganggu gangguan apa namanya satelit yang ada di situ Hai low range EMP should do the trick Oke jadi kita pakai EMP ya EMP berarti ya kita pakai EMP plan ya when backup power kick off I'll drop you the location Oke jadi ketika si backup powernya abisi ya mulai gitu mulai jalan segoes bakal ngasih lokasi ini segoes ya kayaknya tulisannya ke soalnya kalau saya lihat tulisannya tulisannya segoes sih bukan armistice 3-1 Oke so jadi kita masih harus di apa namanya masih harus di monumen terus monumennya itu kita harus nyalain EMP di sana dan cari Intel yang ada di sekitar situ gitu jadi ada ketika backup power dari oke saya paham saya paham oke so let's head back to the monumen let's do this oke got it oke nah ini dia satelitnya ya satelit yang disini kita tinggal pasang EMP aja dan sekarang kita tinggal ngumpulin duit yang banyak dan kita ada di posisi ketiga ya friendly recon online oke so tadi kita udah ngecek ya di sebuah TV dan disini power is being reroute from nerby bunker ah ada bunker ya oke jadi main powernya offline ya jadi ternyata kita tuh satelit itu ternyata buat bunker ya bunker yang ada di sekitar monumen nah jadi ketika udah EMP dimatiin ceritanya kita pakai EMP dan backup main powernya offline tuh langsung tiba-tiba ya si bunker ini langsung mengeluarkan energi backup powernya gitu backup powernya dan sekarang disini statusnya online oke so apa yang kita lakukan disini ya kita harus menuju bunker yang ada di sekitar monumen itu ya oke kalau begitu what are you waiting for what are you waiting for let's do this semoga udah sepi please please semoga udah sepi please pasti sih bangkernya udah kebuka sih i'm sure dan ya ini pasti udah sepi sih sih ini adalah bunker yang saya nggak nyangka bakal ada bunker disini bunkernya bakal kebuka dan oke disini ada ya tipe-tipe jaman-jaman dulu ya dan kita ambil intelnya dan oh my god ini it's a nuklir rocket oh my god oh my god wah gila ini berarti bener ya ternyata di monument ini si roket ininya disini ya ada ya ini pas jaman-jamannya soviet ya 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 ini bangker jaman soviet ya uff dan bakal meluncur kalo misalkan saya lihat dari mapnya kayaknya bakal yah tepat di monument di bawah monument wow 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 oke so sepertinya tadi itu adalah sebuah intel yang terakhir ya bener kan sudah beres jadi sebuah ancaman baru itu setelah terungkap ya dan kita lihat apa itu yes the nuclear missile rocket nuclear ya from soviet ya ini kayaknya jaman cold war ya si rocket jaman cold war ini sudah ada dan terungkap lagi di war zone sini ya dan si zakayef tuh ya menginginkan hal ini gitu jadi dan dibantu oleh perseus ya ini saya jadi dari zamannya imran zakaef dan perseus mungkin kerjasama ya menggembangkan missile ini dan kemudian si imran zakaefnya meninggal dan ee apa diteruskan oleh victor zakaef dan si this is it ya ternyata akhirnya look nuclear terungkap ya setelah awal awal di season 4 sepertnya si zakayef tuh udah sempet tising tising di bunker-banker itu ya udah ada sempet ada nuklirnya juga dan ini roketnya di monument tepat di monument saya juga tau tuh monumentnya monument apa ya mungkin kita bakal cari tau ya ya oke so this is it call of duty modern warfare the new intel new threats ya bagaimana dengan bersumpet gamer ya kalau saya sih walaupun berbau banker ya berbau banker tapi kayaknya saya udah bisa menebak apa yang ada di dalam tentang kata bener nuklir apakah nanti di season 6 epilogue dari warzone ini bakal verdanks bakal hancur sehancur hancurnya dengan roket nuklir tersebut atau nuklir tersebut bakal di arahkan ke urzikstan atau ke verdanks itu sendiri saya gak tau dan nantinya di versi warzone black ops cold war bakal berubah berubah tema gitu kita masih belum tau pasti ya itu so kita tunggu aja season 6 yang dimana Farah Karim dan Nikolai akan turun tangan menjadi operator baru ya bintang baru oke so jangan lupa like ya kalau sobat gamer bisa eh senang dengan konten yang saya buat disini terutama cerita dari intel call of duty warzone kalau pengen komen udah jangan tanggung tanggung bukan jangan tanggung tanggung ya jangan sungkan sungkan langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan share kepada sobat gamer semua terutama pencinta call of duty dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video dari kami berikutnya so makasih banyak ya oh iya kali ini saya pakai outfit baru ya outfit eh bukan official juga sih ini joint operation jatuhnya haha joint operation antara DX creative dan serverus game tv jadi saya bikin hoodie ini jika berminat jika berminat ya jika berminat kalau gak juga gak apa-apa sobat gamer bisa langsung cek serverus game shop ya eh merchandise dengan patch serverus army juga udah ada sobat gamer tinggal cek disana dan bisa membelinya so sekali lagi makasih yang udah nonton eh dengan begini saya pamit dulu tetap saya ingatkan pada sobat gamer semua to all units stay safe and keep moving since serverus out bye bye